PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN Walaupun situasi COVID-19, kami tetap semangat mengikuti pelatihan di BLK. Pengalaman pelatihan modal untuk kami mencari kerja. Dinas Tenaga Kerja Mobilitas Penduduk Aceh juga telah melaksanakan program pemanggangan dalam negeri pada beberapa perusahaan yang masih operasional selama 5 bulan demi terciptanya tenaga kerja siap pakai dan terampil. Walaupun di tengah suasana wabah COVID-19, Dinas Tenaga Mobilitas Penduduk Aceh tetap berkomitmen untuk mengurangi dampak terhadap para pekerja, baik yang dirumahkan, di pihak maupun yang belum bekerja. Pembelian jaduk non-beras pada 6 lokasi transmigrasi merupakan peran Dinas Tenaga Mobilitas Penduduk Aceh dengan dampak COVID-19 guna membantu meringankan beban hidup dan memacu kegiatan ekonomi produktif. Kami warga transmigrasi, tetap tinggal dan bekerja di sini walaupun virus corona. Mari kita jaga diri kita, keluarga, atau orang yang kita kenal agar tidak sampai menjadi mata rangkai penularan wabah COVID-19 di Aceh. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Terima kasih telah menonton!